Rumah sejarah peninggalan warga Jerman Dipercayai di Bina, pada tahun 1910 ia terletak di kilometer 25 jalan baru Papar Antara destinasi yang boleh dikunjungi orang ramai namun kawasan ini sudah terbiar dan boleh dikatakan semakin dilupakan Tapak bersejarah ini, terletak di atas bukit rendah dan sebelah kiri ialah jalan menuju ke daerah Papar Rumah besar Kinarud ini, merupakan salah sebuah rumah batu yang tidak banyak bilangannya di Sabah atau Borneo Utara pada ketika itu Rumah yang memperlihatkan bentuk seni Bina Greco Romen ini pernah dihuni oleh pengurus ladang Kinarud, yang merupakan seorang rakyat Jerman bernama WFC Asimont Karena mempunyai sejarahnya yang tersendiri, maka tapak seluas 7 hektare ini telah diwartakan sebagai tapak bersejarah pada 22 Ogos 1994 Sebalik sejarahnya juga, rumah ini dikatakan mempunyai kisah misterinya Sebuah rumah, dibina berhampiran tapak ini untuk menempatkan dua pekerja yang menguruskan rumah besar tersebut Namun, kini sudah ditinggalkan kosong karena dipercayai diganggu oleh penghuni rumah besar tersebut Menurut cerita orang ramai, seorang lelaki yang bekerja di situ berakhir dengan masalah mental karena asik diganggu Manakala ada seorang pekerja lagi berhenti untuk bekerja di situ karena sering mendengar bunyi rantai besi ditarik Beberapa kesaksian juga diambil dari beberapa orang yang pernah datang ke kawasan tersebut Ada yang mengalami mimpi buruk setelah membawa pulang sebiji bata dari rumah tersebut Ada juga beberapa orang yang mencuba untuk duduk di tangga tersebut pada waktu malam tanpa berbual Dan mendengar beberapa bunyi seram dan perasaan gerun selepas setengah jam berada di situ Ada banyak lagi cerita yang mengaitkan bahwa kawasan ini adalah kawasan berhantu namun tidak dapat tahu kesaihannya Di kawasan tapak ini juga, kita bukan sahaja dapat melihat bekas peninggalan sejarah kegemilangan ladang getah di Kinarut khasnya Dan tetapi juga di negeri Sabahamnya kawasan ini turut ditumbuhi tumbuh tumbuhan yang pelbagai spesies Dan mengikut rekod unit botani Muslim Sabah Rata-rata tumbuhan yang tumbuh di kawasan tapak itu boleh digunakan sebagai ubat-ubatan Selain boleh menjadi bahan pewarna, pengikat dan sebagainya Selain itu, kawasan tapak ini antara yang menjadi kegemaran pelbagai spesies burung Dan kemungkinan disebabkan kawasan ini belum lagi tercemar dari arus pembangunan Untuk memelihara dan mencantikan lagi tapak, ini daripada dirosakan ataupun dicerobohi Oleh yang tidak bertanggung jawab, pihak jabatan Muslim Sabah telah menempatkan dua kaki tangan untuk menjaganya Dan pada masa yang sama juga mereka dipertanggung jawabkan mencatat bilangan pelawat yang melawat ke tapak tersebut Sebagai rekod dan rujukan Walau bagaimanapun, beliau tidak menafikan bahwa pusat informasi yang didirikan di tapak ini masih lagi ditutup Buat sementara waktu untuk penambahbaikan termasuklah penambahan maklumat berhubung sejarah rumah besar Kinarut Itu usaha sedang dipergiatkan dalam memastikan semua kemudahan di tapak berkenaan dapat disiapkan sepenuhnya demi keselesaan pengunjung nanti Tapak bersejarah yang menjadi kebanggaan rakyat Sabah khususnya di sekitarnya telah dibuka kepada orang ramai pada 22 April 1995 Dalam pada itu, pihak jabatan Muslim Sabah mengalu-alukan kepada mereka yang belum lagi melawat tapak ini Supaya meluangkan masa datang untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang rumah berkenaan yang dibuka setiap hari Termasuklah hari Sabtu dan hari Ahad bermula jam pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang dan masuk adalah percuma Terima kasih Terima kasih Terima kasih